Mencekam Penasihat Kantor Kepresidenan Ukraina, Mikhailo Podolyak menilai mustahil jika Sernobil bakal aman di tengah invasi Rusia. Mustahil mengatakan pembangkit listrik tenaga nuklir Sernobil aman setelah serangan yang sama sekali tidak berguna oleh Rusia, kata Podolyak, seperti dilansir dari Reuters. Ini adalah salah satu ancaman paling serius di Eropa saat ini, kata Podolyak lagi. Rusia ingin mengendalikan reaktor nuklir Sernobil untuk memberi sinyal kepada NATO agar tidak ikut campur secara militer, kata sumber yang sama. Bagaimana menurut kalian? Ngeri-ngeri sedap bukan? Baguhannya di kolom komentar.